Oke, jumpa lagi teman-teman Analis saham syariah Oke Oke, sambil kita Menunggu lightingnya datang Kita buat konten Soal salah satu saham bebek Namanya Kita tunjukkan Nanti sahamnya saham apa Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru berkunjung Jangan lupa subscribe Channel analis saham syariah Dan berkunjung ke blog analis.co.id Jadi buat teman-teman yang Cari saham syariah Saham Saham syariah Saham terbaik 2020, saham 2020 Saham murah, saham yang berpotensi Naik dan sebagainya, nah kita Bahas dulu saham datang ini Tapi teman-teman jangan Jangan langsung beli sahamnya, jangan langsung Matikan videonya, karena Kalau sampai tidak menonton videonya Sampai selesai, ini pasti akan salah paham Nantinya, karena saya Membahas saham ini karena Ada permintaan dan juga Melihat Kebetulan melihat Return anak akutinya yang lumayan Tinggi untuk saat ini Oke teman-teman, kita mulai dulu dari Laporan keuangannya ya Oke, dengan Kas dan setara kas 722 miliar untuk saat ini Kita Kita bandingkan coba dengan Total liabilitasnya Jangka pendek Dengan kata lain Rasio kas untuk Saham DAK ini Saham DAK ini D-U-C-K DAK Saham DAK ini 1,38 Dengan demikian Kasnya ini jauh lebih tinggi Dibanding dengan total liabilitas Yang kependeknya Khusus untuk tahun 2020 ini Kita belum Punya informasi yang pasti Karena Ini adalah Kuartal 4 2019 Belum Kuartal 1 2020 Dan Setelah saya cek Ternyata Belum masuk Sampai sekarang Teman-teman Belum Rilis di Situs IDX Jadi ini teman-teman Kita ambil Pengandaian saja Kalau memang Saham ini Lapa bersihnya Masih terus naik Untuk kuartal 2, 3, dan 4 Seterusnya Di tahun 2020 Maka Bisa jadi ini Salah satu saham Yang berpotensi naik Tapi teman-teman Lihat nanti Di akhir video Atau di pertengahan video Saham ini Bisa jadi Tidak saya rekomendasikan Atau bisa jadi Saya rekomendasikan Tergantung Kita lihat nanti Prospek bisnisnya Seperti apa Dan Hitung-hitungan Keuangannya Seperti apa Jadi teman-teman Jangan sampai Beli saham ini Langsung Karena hanya melihat Video ini Pastikan tonton Sampai selesai Oke kita lihat Sisi lainnya Teman-teman Dari rasio kasnya Lumayan Positif Karena jauh lebih tinggi Kas dan Dibanding dengan Total diabilitas Jangka pendeknya Kenapa ini Yang kita bandingkan Teman-teman Ini untuk pengendian Saja Kalau misalnya Perusahaan ini Harus Dilikwidasi Dan harus membayar Pelang-utangnya Maka yang Paling mungkin Untuk ditarik Adalah Kas ini Jadi dari Total aset Lancar Kas yang Paling mudah Atau Dana yang paling mudah Untuk dicairkan Adalah Kas dan setara Kas Sedangkan Pihutang usaha Belum tentu Akan Terbayar Kalaupun Harus Kalaupun harus Mengambil dana Dari ini Tentu ada prosesnya Teman-teman Beda dengan Kas dan setara Kas Karena dia Bisa langsung Digunakan Oke Cepat sekali 3 menit Oke kita lihat Di sisi lainnya Teman-teman Rasio utangnya Debt to Equity ratio nya Di 19 Total liabilitas 553 Miliar Sedangkan Total liabilitasnya Total Equitasnya 902 Jadi Apa namanya Ini positif juga Teman-teman Kalau kita lihat Dari sisi Rasio Debt to Equity ratio nya Dengan kata lain Bahwa Kemampuan Bayar Dari DAK ini Atau Perusahaan Jaya Bersama Indo Ini Cukup Tinggi Teman-teman Jadi dari sisi Rasio kas Rasio utang Ini menarik Teman-teman Ditambah Dengan Net profit Markingnya Yang sampai 19% Lebih Nah Kalau kita lihat Dari sisi Return on equity Ini 16% Nah Kita nanti Akan bandingkan Dengan Apa namanya Rasio BBV nya Seperti apa Kalau kita bandingkan Dengan return on equity nya Oke Kita langsung masuk Kita singkat saja Untuk videonya Karena yang lebih penting Adalah prospeknya Nantinya Seperti apa Dan Apakah bisnisnya Masih akan terus Berkembang Seperti di Kuartal 4 2019 Oke Jadi ini Saham DAK ini Merupakan salah satu Saham cari Jadi Saham 2020 Ini Belum tentu Saya rekomendasikan Teman-teman Silahkan Ditonton Sampai selesai Oke Total sales Meningkat Dibanding 2018 Laba bersih juga Otomatis Demikian Dan Kalau kita lihat Rasio Price to earning Rasio nya Untuk saat ini Sangat Cukup murah sekali Dibanding dengan Pada saat Awal rilis Laporan keuannya Di 2019 Kuartal 4 Itu sampai 10,8 Nah karena COVID-19 ini Kemudian Banyak saham Yang berjatuhan Nah termasuk Saham DUCK ini Jadi Saya agak Susah menghapal Jaya bersama Indo Jadi Saham Jaya bersama Indo Atau Yang kita Kenal dengan The King Duck Oke Return 16,4% Dengan PBV Yang saat ini Hanya 0,7 Secara Kinerja Murah Teman-teman Secara History Juga murah Karena PBV Di awal Awal Perusahaan ini IPO Ini Bisa dihargai Sampai 2,7% Tapi Teman-teman Buat yang pemula Saya katakan bahwa Saham Yang baru Melakukan IPO Itu tidak bisa kita lihat Secara Real Bagaimana Valuasinya Dan kinerjanya Sehingga Saham ini Ini belum Saya Saya pribadi Tidak Terlalu Merekomendasikan Karena ini adalah Permintaan Untuk review Jadi Saya pribadi Untuk harga Segini Ini masih Tanda tanya Karena Kita belum Melihat Minimal 5 tahun Terakhir Seperti apa Pergerakan sahamnya Valuasinya Dihargai Seperti apa Nah itu yang Lebih penting Nantinya Teman-teman Oke Secara Valuasi Juga murah Secara Kinerja Juga Naik Kemudian Kalau kita Lihat tadi Sisi Amannya Depth to Ekti Resio Juga Cukup Aman Kemudian Rasio Kasnya Juga Aman Sehingga Ini Secara Keseluruhan Tampak Positif Teman-teman Termasuk Rasio-rasio Lainnya Nah Kita Masuk ke Bisnisnya Seperti apa Biar Tidak Terlalu Aman Oke Kita Lihat dulu Profilnya Jadi PT Jaya Bersama Indo Ini Kita Kenal Dengan The King The Dark King Oke Kita Lihat Seperti Ini Ini Salah Satu Perusahaan Yang Fokusnya Di Restoran Makan Cina Makanan Cina Sebenarnya Ini Punya Buah Banyak Sekali Cabang Jakarta Kemudian Di Makassar Juga Ada Dan Beberapa Kota Ini Sudah Tersebar Jadi Selain Itu Persoahan Ini Juga Sudah Mengakuisisi Focu Di Tahun 2017 Dan Itu Sudah Tercatat Di Laporan Keuangannya Teman-teman Jadi Secara Brand The Dark King Ini Cukup Terkenal Untuk Kalangan Menengah Ke Atas Karena Ini Adalah Usaha Restoran Yang Menu Utamanya Adalah Bebek Teman-teman Bisa Lihat Disini Nah Yang Perlu Kita Garis Bawai Disini Teman-teman Apakah Perusahaan Ini Tetap Prospek Di Tahun 2020 Ini Jadi Teman-teman Yang cari Saham Terbaik 2020 Misalnya Atau Samura Yang Berpotensi Naik Dan Sebagainya Nah Kita Lihat Dulu Sisi Bisnisnya Seperti Apa Dari Sisi Restoran Menarik Kemudian Laba Bersihnya Juga Cukup Tinggi Jadi Net Profit Margin Juga Cukup Tinggi Hanya Ini Pertanyaan Apakah Perusahaan Ini Akan Tetap Tumbuh Di Saat Covid Ini Nah Ini Ada Jawabannya Teman-teman Jawabannya Disini Nah Ini Contoh Restorannya Nah Ini Yang Penting Pevindo Pangkas Outlock Pengelola The Duck King Jadi Negatif Nah Pevindo Ini Menilai Bahwa The Duck King Ini Menjadi Negatif Outlook Prospeknya Prospeknya Untuk Mengantisipasi Efek Berkembanjangan Dari Pandemi Covid-19 Nah Ini Yang Perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Pevindo Ini Sudah Pevindo Mengungkapkan Pada Maret 2020 Duck Diperkirakan Mengalami Penurunan Penjualan Sekitar 50% Dibandingkan Dengan Penjualan Pada Bulan-bulan Sebelumnya Nah Ini Jadi Pertanyaan Besar Teman-teman Apakah The Duck Bisa Tumpu Dengan Kondisi Covid Seperti Ini Karena Banyak Restorannya Yang Kemudian Tutup Sepi Dan Otomatis Pendapatan Dan Lapa Bersihnya Nantinya Juga Terkerus Cukup Dalam Sekali Sehingga Ini Yang Selalu Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Semua Bahwa Laporan Keuangan Kuartal 1 Ataupun Kuartal 4 2019 Dan Kuartal 1 2020 Itu Tidak Bisa Mencerminkan Kinerja Perusahaan Yang Sebenarnya Karena Di Awal 2020 Rata-rata Perusahaan Itu Masih Berjalan Normal Baru Di Pertengahan Kuartal 1 Itu Kemudian Banyak Perusahaan Yang Penjualannya Mulai Serat Karena PSBB Dan Lain Sebagainya Sehingga Saya Jauh Lebih Sepakat Dengan Pandangan Pevindo Ini Pada Saat Yang Pertama Kami Menegaskan Bahwa Peringkat Perusahaan Pada ID A Minus Untuk Saat Ini Ini Poin Pentingnya Teman Teman Jadi Untuk Antisipasi Kemudian Pevindo Menurunkan Outlook Perspek Dari PT Jaya Bersama Itu Atau The The Dark King Jadi Wait 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 And See Menunggu Dulu Bagaimana Perkembangannya Di Kuartal 2 3 Dan 4 Kenapa Ini Saya Bahas Teman Teman Karena Memang Ini Ada Yang Mencari Jadi Saham Saya Sebelumnya Sudah Bahas Saham Ayam Sekarang Saham Bebek Bebek Lagi Nah Dari Sini Dari Secara Teknikal Ini Belum Menunjukkan Tanda Untuk Mau Berbalik Garah Tapi Saya Sampaikan Teman Teman Analisi Saham Seperti Ini Tidak Tidak Memprediksi Saham Akan Naik Atau Turun Saya Cuma Menyampaikan Kinerjanya Seperti Apa Dan Prospeknya Kedepannya Jadi Prospeknya Perlu Teman Teman Harus Hati-hati Dari Himbowan Pevindo Ini Karena Memang Perusahaan Saat Ini Banyak Yang Tertama Untuk Pariwisata Restoran Dan Sebagainya Yang Omsetnya Menurun Rasis Karena Covid-19 Oke Teman-teman Beli Atau Tidak Silahkan Diputuskan Sendiri Tapi Saya Pribadi Kalau Dedak Ini Valuasi Menarik Tapi Untuk Beli Saat Ini Mungkin Belum Saya Tidak Katakan Bahwa Dia Akan Kembali Keangka Di Level 1200 Atau Bahkan Lebih Karena Saya Tidak Melakukan Prediksi Silahkan Teman-teman Putuskan Menarik Atau Tidak Saham Ini Silahkan Dikaji Lagi Lebih Dalam Buat Analisis Yang Lebih Dalam Lagi Oke Teman-teman Yang Cari Saham Saham 2020 Terbaik Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Yang Lebih Menarik Dengan Lighting Yang Lebih Menarik Sekian Dari Saya Assalamualaikum Wr.